Wah, tingginya Boy. Tinggi sekali loh Boy. Kamu mau bikin story nggak Boy? Ini ternyata ini bentuk-bentuk loh. Ini bentuk burung. Nih, ada burung-burung. Oke lor, kita telus-telusuri ya. Kita telus-telusuri. Jadi kalau di bagian luar ringkaran ini, itu memang masih banyak batu-batu yang belum tersusun gitu. Jadi ini memang dulu ketika gempa bantul, gempa bantul itu memang ada kerusakan-kerusakan. Jadi yang rubuh-rubuh juga di bagian-bagian pinggir ini. Ini kalau di sebelah sana, itu ada panggung hiburan. Jadi kayak ada tari-tarian itu. Ada tempat tari, panggung hiburan itu di sana. Restorannya juga di sana itu. Jadi pas kalau ada event kayak acara anak band gitu kan, band, panggung hiburan itu dari sana. View-nya itu ke sini. View-nya ke sini. Jadi view prambanan dari sana. Ayo, ke sini lagi. Ayo, ke sini lagi. Ini tadi utamanya. Ini ini, Boy. Ini ini, Boy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi kita sudah jalan-jalan dari sini. Kita keluar nih. Kita arah ke pintu keluar. Dari sini juga tampak bagus ya. Tampak menawan tuh. Di sini, Boy. Di sini, Boy. Bisa buat kita itu tiduran, Boy. Tapi teles, Boy. Teles, Boy. Soalnya masih pagi dan cuacanya mendung. Jadi dia masih ada basah-basah air gitu. Lihat pemirsa. Jadi dari sini juga bagus ya. Tampak bagus. Mantap kan. Tuh. Oke, lori kita sudah dari kawasan Candi-nya. Sekarang kita keluar. Cuma memang ini akses keluarnya itu jauh ke sana. Ini ada tawaran. Sebenarnya kita naik odong-odong gitu. Naik odong-odong. Kita cari tahu. Coba ini naik Tayo namanya. Tarifnya kayaknya Rp10.000 kayaknya gitu. Kalau naik Tayo pintar, Pak. Tarifnya Rp20.000. Per orang Rp20.000. Sampai pintu keluar gitu aja. Oh gitu. Terima kasih, Pak. Rp20.000 untuk naik Tayo kayak gitu tuh. Tuh, 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 tuh. Nah, jadi kita keluar naik Tayo gini. Bayar Rp20.000. Wah supir ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita jeleng kaki aja ya Boy, ya. Gak apa-apa. Kita jeleng kaki aja ya Boy. Kita jeleng di sana, terus nanti di sana juga masih ada kayak semacam taman hewan. kalau yang naik kayak apa ya sih mesin kayak itu Rp10.000 tapi naik sepeda kan itu bukan kita untuk kesana cuma sepeda disini aja mono naik-naik tayo 20 orang boy itu disini biasanya ada ular juga Boy ada ular cina biasa itu bagi Oh ada ada lukisan wajah melukis wajah Rp50.000 sepasang kayak gini nih karikatur karikatur mau enggak wajahmu dibikin karikatur enggak ini lapangannya Boy dari sini kelihatan bagus backgroundnya tuh oraiso oraiso ini masih taman gini kalau masih kesana cuma kalau untuk pintu keluar aku belum tahu pastinya bisa enggak nembus lewat sini apa mau dicoba kalau ini ini tembusnya sampai tadi itu pintu depan itu lho taman-taman itu kan tapi nanti yo yo tidak sesuai rutenya kalau ada cafe jamu ke lho cafe jamu Lumbung kami jamurah beras kencur misalkan Hai Neara Prapopo orang-orang hai 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 ya Rafa Oh iya itu ke jamu yuk Ben Ben seger ini lho lho ada cafe jamu disini ada cafe jamu lho cafe jamu gini jadi jadi kita coba hampir situ siapa tahu sudah buka kalau sudah buka nanti kita akan nyobain jamunya lumbung hei lho nun pak ini jamunya itu sudah buka langsung minum atau prepon hangat dingin ya enggak sampai oh gitu satu gelasnya 10.000 pilihannya ini berarti pilihannya dingin aja atau ada angetnya atasnya ada oh ada di sini juga tinggal tuang ya dibikin dulu Oh enggak bikin gitu ya jadi pakai gelas oh oke kamu mau boy es ada kalau es malah langsung tuang ya enggak langsung enggak bikin buat enggak apa namanya buat dulu langsung ya tiga loh oh gitu ya kalau yang anget bikinnya lama enggak udah ya udah enggak yang cepat ya Kau siap dia sudah berhasil suruh dua gue berhasil well boy oh iya satu es satu anget siap Jak oke lor minumnya udah habis jadi kita lanjut lagi ya nih kita kocakin kita suruh dulu oke jalan lagi jumpa monggo ini jadi ini para anak-anak sekolah coy anak-anak sekolah ya lagi liburan peknik sini nih ada wahana boy buat foto-foto backgroundnya candi ini ada sepeda on the lab sepedanya enggak ada boy kayak beginian 20.000 ini banyak-banyak dari sekolahan mana SMP satu Oh Lamongan Oh iya ya banyak ya kelas-kelas berapa kelas sembilan kelas sembilannya saja atau sekolahan Oh sembilan saja kita lihat tadi di depan banyak banget berapa bus 4 bus mantap berarti sekolahnya favorit ya muria banyak jauh sekali jalannya ya memang kita kalau disini ya ini ya cocok untuk berorah raga jadi kita mau keluar aja jalannya itu berkilo-kilo tapi di sini juga ada ini loh wahana itu loh panah panahan nanti di depan sana ada panahan di sini juga disediakan ambulans kelas jadi kalau ada pengunjung yang kelelahan atau mungkin kena serangan jantung atau hal lain bisa langsung dibawa nah lor jadi di sini ada ada taman ya jadi atak Sri menari memberi makan rusak gitu loh di sana di sana itu ada ada kebun kebun rusak berusaha-rusalah di sana itu bukan kebun siapa namanya kayak semacam peternakan gitu loh ada rusak terus ada ayam-ayam koin yang film api ayam apa kek woi Hai yo kaya ayam kalkun ngonok yono gitu kan tuh rusaknya banyak banget di depan sana pemirsa dulu dulu pertama saya itu masuk ke candi ini waktu itu saya bawa saw kia saw kia kia anak eh anaknya masyarif Oh gilu kipoy ikanung ini kipoy tak jajangnya makan poyo ayo sana poyo kita kasih makan poyo Hai pus 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 musik Hai negeri diantara deh kewi anji tuh kucing HDB wb2 tak ulul teh Bo ya Hai 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 Hijam Hai namanya bisa point ini Hai nunggu apa Raimond Raimond lu bisa ngare hei Raimond Raimond hei Raimond woi atas tandunya keras gue mau ngasih makan apa ya banyak juga ya ada berapa itu Jirolu 40-an sekitar 40-an 50-an banyak pemirsa jadi disini untuk beli pakan di bapaknya itu bapak-ibu itu 5.000 rupiah gimana kiranya Boy cukup yuk udah jalan lagi turun ke sini naiki loh ayam apa ini ayam pekantan Oh ayam pekantan dong ini lagi kalau sini yang film apa itu toh paling bon film apa yuk merak toh Boy itu merak jantan ini merak betina hai 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 karena kita sudah mendekati pintu luar jadi kita pakai masker lagi Oke lor untuk eksplor kita di Candi Prambanan kita cukupkan sekian overall tempatnya bagus bersih buat rasanya enak gitu ya ini direkomendasikan buat kawan-kawan yang mau liburan ke Jogja atau akan liburan ke Jogja ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi Oke kiranya begitu Terima kasih sudah mengikuti jejakirul kita jumpa lagi di video video selanjutnya thank you